What's up Fiscal Fans, welcome back to Time Out! Tabarnya katanya belum boleh sama agentnya, jadi belum hoki dan juga belum rejeki gua untuk interview Marquise. Gue udah penasaran banget sih pengen interview dia, penasaran kira-kira kenapa dia pengen dinatolisasi, lalu apa yang membuat dia tertarik juga untuk bisa bermain di Indonesia, tapi tampaknya harus menunggu, semoga aja kita bisa cegat nantinya di NBA Summer League. Kabarnya rencana dia masih ingin sih nantinya bermain di NBA Summer League, jadi semoga kita bisa ketemu dia di Vegas nanti. Tapi yang pasti yang kedua juga, gue hari ini menonton Space Jam 2. banyak-banyak yang nanyain gue nontonnya gimana, nah di Amerika itu ini adalah hari pertama untuk keluarnya Space Jam secara publik, jadi kita nonton di bioskop. Untuk reviewnya mungkin kalian bisa nonton nanti di vlog gue di channel sebelah, disitu gue memberikan review dan juga feedback gue tentang Space Jam 2, walaupun akan banyak orang yang marah sih kayaknya tentang pendapat gue tentang Space Jam 2 ini, tapi yang pasti kalian nanti bisa nontonnya langsung, karena kita akan langsung masuknya ke comment of the day. Comment of the day datangnya dari Shiros Ashidiki, wah ini kayaknya gue lebih sering denger nama dia, dia bilang Tanasis average 12 handshakes, 12 high five, dan juga 10 step off the bench di NBA Finals. such a great triple double. menurut gue kayaknya dia udah lebih dari 10 step sih di NBA Finals, karena dia gak pernah duduk sama sekali loh, dia satu kalipun gak pernah gue duduk, liat dia duduk lagi pertandingan, jadi wow, what an energy that Tanasis have. tapi siapa tau nanti bisa jadi juara ya, so shout out to Shiros Ashidiki for the comment of course, thank you so much semuanya juga sudah meninggalkan comment kemaren langsung 188 comment kayaknya, wah gila gue seneng banget sih, gue kalo liat likesnya banyak, komennya banyak, itu aduh kepuasan diri sendiri sih, jadi pastikan kalian full nonton video timeout kali ini kasih dulu nih likesnya nih. oke, hari ini gue pengen libur ya, tapi ternyata berita basketnya lumayan banyak, dan lumayan penting, jadi itu kenapa gue harus bikin timeout hari ini yang pertama jelas, big newsnya adalah dari tim USA dimana Bradley Bill dan juga Kevin Love batal berangkat ke Tokyo Olympic 2020, dimana Bradley Bill sayangnya harus masuk ke protokol kesehatan NBA, dia ketampaknya tesnya positif, ini sangat disayangkan sekali karena Bradley Bill itu memang nyat banget, dia pengen banget main di Olympics itu adalah salah satu mimpinya dia, dan dia pun menurut gue bisa jadi salah satu defender primitren bagus nantinya untuk USA, and of course 3 pointernya juga tidak bisa diragukan lagi, tapi sayangnya mimpinya ini harus ditunda terlebih dahulu, mungkin nanti olimpi dari 2024 mungkin dia bisa bermain ya, dan lalu ada Kevin Love yang mengalami sederah Cav ataupun juga Betis, jadi dia juga mengeluarkan namanya dia dari tim USA, pengantinya mereka adalah Kelden Johnson dan juga Javel McGee, kita bahas Kelden Johnson terlebih dahulu menurut gue dia pilihan yang cukup oke, karena memang he played well di exhibition game pemain bersama tim USA, dan dia udah mulai familiar juga lah ya dengan pelatihnya, adalah Greg Popovich yang merupakan pelatihnya dia di Spurs, lalu juga yang pasti dia udah tau lah ya temen-temennya latihan bareng selama seminggu ini, sedangkan untuk Javel McGee jelas surprise surprise, gue sih shock banget ya kenapa harus Javel McGee gitu loh, kenapa nggak Andre Drummond, Julius Randle, ataupun gue sih nekat gue pasang si Evan Mobley ya, yang salah satu jadi top draft pick kali tahun ini, lumayan unik sih si pilihan si Javel McGee ini, gue pengen tau juga pendapat kalian, apakah kalian kaget dengan pemilihan Javel McGee, kalian boleh tulis aja di comment section di bawah, ya apakah Amerika sedikit itukah big man-nya, apakah udah nggak ada natural big man again anymore di Amerika, gila sih, agak unik pilihannya sih ini, sedangkan Triang juga ngamuk ya, Triang juga nge-post sedikit sindiran, dengan posting videonya Isaiah Thomas, waktu dia ditolak juga untuk masukin Dream Team, Dream Team-nya itu 92, jadi sebenernya gue pengen loh liat Triang masuk ke tim USA, karena menurut gue tim USA ini kekurangan playmaker sih, Dame mungkin bisa jadi playmaker, tapi kalau gue pengen kasih dia bermain di posisi 2 sih, biar dia scoring aja, take some pressure off juga dari Damien Lillard menurut gue, biar dia nggak jadi playmaker sih, menurut gue sih Triang oke loh sebenernya, cuma ya tim USA ini gue nggak tau cara pemilihannya bagaimana, dan gue rasa juga banyak banget pemain yang nolak kali ya, gue yakin ada beberapa pemain yang diajak sih, cuma mungkin nolak mereka mungkin ingin liburan, ataupun juga ada sedikit alasan lainnya, kayaknya Tobias Harris pun kayaknya mau diajak sebenernya ke main ini, tapi kayaknya nggak jadi, but very interesting choice sih, by tim USA, kita lihat aja nanti bagaimana mereka, tanggal 20 berapa ya, gue lupa, next game nya mereka ada satu lagi tuh, satu lagi exhibition, walaupun gue tau yang hari ini di cancel on Australia, and they have one more, I think on Spain, if I'm not mistaken, gue nggak lupa lo, ceritanya kalau yang itu tau, bisa tulis juga di comment section di bawah, dan ngomongin Dame, aduh, Dame cepet lah, make up your mind man, dia mau pindah atau nggak, karena sekarang ini gue merasa, perasaan gue itu dimainkan sama Damien Lillard sih, karena hari ini, tadi siang, ada report bahwa mengatakan, Damien Lillard akan request straight, lalu saat lagi press conference nya si tim USA, tiba aja Damien Lillard bilang, wah gue belum even make up my mind gitu loh, gue nggak tau sama future, apakah gue ingin stay di Portland, atau akan gue pindah, karena seperti kalian ketahui, dimana Damien Lillard sama manajemennya Portland ini, lagi nggak compact nih, lagi sedang ada ribut-ribut dari, sejak pengambilannya si Chauncey Biller, sebagai pelatihnya Portland Trailblazers, jadi, dia cuma bisa ngomong adalah, timnya sekarang itu yang Portland miliki itu, bukanlah championship contender, dan gue diharapkan katanya, dia pengennya si Portland ini, memiliki urgency, agar sama perbaiki squadnya, dan menjadi championship contender, kalau nggak, dia mungkin akan pindah, akan cabut sih, dia kayaknya udah gak apa ya, kesabarannya udah mulai hilang nih, untuk nunggu-nunggu terus, di Portland, kayaknya CJ sih has to go ya, menunggu CJ McCollum, I think it's time for him to go, kasih Damien Lillard, tandem baru sih, untuk bisa memberikan dia kesempatan lebih besar, untuk menjadi juara di NBA, main itu ada memang, rumornya bahwa katanya, dia mungkin aja ke, kalau nggak ke Lakers, ke Golden State Warriors, ini menurut gue agak berat nggak sih, untuk Damien Lillard kesana, apalagi kita tahu, Damien Lillard, orangnya nggak suka join support team sih, jadi, interesting to see, kita tungguin aja lah, bagaimana, mungkin abis dia selesai dengan Team USA, selesai dengan Olimpiade, dia baru bisa make up his mind, dan baru bisa fokus nih, tentang futurenya dia nanti, oke, itu dari NBA, sekarang kita akan pindah ke beberapa berita di Asia, yang pertama adalah Lebron Lopez, pemain muda dari Filipina, mainnya dia sempat main di Viva Asia Cup juga, dimana canggih juga nih anaknya, dia diambil ke overtime league, wah ini adalah, league yang lagi naik banget, dimana, ini sebenernya blueprintnya, dulu dibuat sama si Lebron, Lebron tuh gue lupa, tapi dulu league nya apa, dia pengen banget, kayak ngambil anak-anak SMA itu, ke liganya dia, jadi kayak liganya semi-profesional gitu, udah dibayar, bayarnya jutaan dolar, tapi waktu itu kayak liganya gagal, karena waktu itu yang main juga lemelo, malah Lebron juga mungkin main ya kalau disitu ya sih, inget gue, tapi yang pasti, overtime league ini, meniru itu, sekarang ini, dan mereka ingin jadi liga yang juga bisa menyaingi NCAA, nantinya dia juga mungkin, NBA G League Ignite Team, menarik sih, gue penasaran sih kapan mereka mulainya, gue pengen malah sih, ngeliput mereka sih kalau bisa sih nantinya, karena kayak banyak pemain high school yang hype juga, yang akan masuk sana, udah ada beberapa yang sign sih, nsign nya jutaan dolar, gila ya, ini NCAA sih makin pusing aja sih, gue disain yang seperti ini sih, ntar makin lama, makin lama, pemain bintang-bintangnya, either ke, NBA Ignite Team, atau ke overtime league ini sih menurut gue sih, karena memang ada, apa, ada imbalan uangnya sih, dan memang karena di NCAA udah boleh, terima endorsement and everything, tapi menurut gue, kalau belum sampai six figures, mungkin akan, agak, masih agak kalah sih, ya Lebron Lopez gue lumain kaget sih, dia sangat atletis sekali, cuma kalau secara skills dia masih raw banget, emm, gak terlalu special banget sih, untuk, shootingnya and everything, tapi memang dia atletis sekali, ngedangnya gila banget, jadi, dia akan try, to use that, to his strength, untuk pemain di overtime league nantinya, interesting sih, gue penasaran sih, ntar dia akan kayak gimana sih, main di overtime league, yang terakhir, yang kedua sorry, ada dari China, dimana ada cewek masih 14 tahun, yang viral banget ya, sekarang ini di social media, yaitu Zhang Ziyu, 14 tahun tingginya 224 cm, gila banget sih, ini udah harus di compare, sama Yao Ming sekarang ini, gue gak tau sih, kalau 14 tahun, harusnya masih sudah tumbuh lagi sih, mungkin bisa 2 meter, 30 mungkin, wah jadi pemain cewek yang paling tinggi, mungkin nanti di judia, menurut gue, and of course, dia main ini, main lawan anak-anak SMP berarti ya, gak dia bisa jaga lah ya, yang lainnya, penyak-penyaknya, sepinggang dia semua dah, pegang bola di atas, juga udah kali bisa ngeblok, dia main ke alam, jatah 42 point, jadi menurut gue, Zhang Ziyu ini akan jadi pemain masa depan, memang dia bisa berkembang terus, dan juga bisa makin jago skillsnya, gue yakin dia akan masuk ke, WNBA nantinya, lalu, dari Australia sekarang ini, gimana Liz Cambridge, wah aduh ini jagoan gue, katanya gak akan main nih, untuk Australia di Olympics, kaget sih, main soal kan dia ada di benchnya Australia, tapi ternyata kalau gue baca itu, dia kemain ada berantem, dengan pemain Nigeria, jadi kayak kena suspend juga sama Australia, shock sih, tapi ini salah satu bintangnya menurut gue, untuk Australia, dan kalau pengen mereka dapat emas, untuk ngalahin tim USA, mungkin butuh dia sih, walaupun hari ini tim USA kalah sih, sama Australia ya, 98-4 kok gak salah skornya, tapi yang pasti, dia pun katanya juga ada masalah, dengan mental healthnya, dia takut banget, kalau ke Tokyo itu, karena situasinya akan bubble, so, dia juga takut dan itu, jadi satu alasan juga sih, katanya itu gak pernah dekat ke Tokyo 2020, so itu untuk berita basket hari ini, kita akan bahas draft prospect, abis ini, and of course juga kita akan bahas, sedikit preview untuk game kelima besok ini, karena kita mulai dengan draft prospect, hari ini gue milihnya agak unik, yaitu Jericho Sims, dari University of Texas, center dengan tinggi 200 cm, gue mau bahas dia, karena memang videonya viral, kemainnya di social media, dia ngedang di Clutch Sports Hub ya, sebutannya Show Out, showcase mungkin ya boleh dibilang, dia ngedang matanya kena ring men, gitu gila banget, lompatnya emang super tinggi banget, dan memang itu adalah kelebihannya dia, yaitu pemain super atletik, selain itu juga solid defender, solid rebounder as well, dimana averages kita 7,2 poin, 7,2 rig bang per game, dan juga 1,1 block per game, last season di Texas, he can score a little bit, in the low post, and of course dia jadi target LU, yang enak banget, karena wingspan nya pun juga 7 foot, 7 foot 4 wingspan, he can be an energy guy, menurut gue di NBA, dia motor nya sih bagus banget sih, gak pernah capek juga, tapi pasti offensively, dan semua game nya juga masih sangat raw sekali sih, he can be very passive, di offense, dan juga kalo di defense, kalo diajak ke perimeter, udah langsung gak berkutik tuh sama sekali, menurut gue permainan nya mirip banget sih, sama Jackson Hayes nya sih, New Orleans Pelicans, udah pasti dia akan di mid second round, nantinya akan di ambil ya, kalo menurut gue ya, most likely mungkin akan di ambil Brooklyn, bisa aja ya, Brooklyn kan kita tau, butuh big men juga, untuk mungkin nanti ngelapisi Nick Lex, next season, and of course, Boston Celtics juga mungkin, bisa tertarik juga sih, sama seorang Jericho Simpson, jadi itu adalah, draft prospect kita hari ini, berikutnya kita pindah ke prediksi, besok game ke 5, akan dimainkan, gue jam 6 pagi, besok akan berangkat dari sini, ke airport, untuk terbang ke Phoenix, seri sekarang lagi seri 2-2, main di game ke 4, sekolahnya 109, 103, besok penasaran sih, kiri-kiri apakah Chris Paul, bisa bounce back, atau enggak dari, setelah membuat, 2 Chris Schulton over, di kuantar ke 4, kemarin ini, Chris Paul ini having a nightmare dong, melawan si Joe Holiday, dimana, di series kali ini, dia turnover di 17 men, udah double digit, di 3 series, sebelumnya itu, dia selalu single digit, dan dia memang, gila men, udah di pickupnya, dari 34 lapangan, atau dari half court, sama si Joe Holiday, so, besok gue penasaran sih, kira-kira, apakah Chris Paul ini, bisa 20 point, atau 30 point, maybe, kemenangannya Suns, biasanya menurut gue, akan ditentukan sama, seberapa sukses, pick and rollnya, si Ethan sama Chris Paul, Ethan pun men, scoreless in the second half, so, ya men, PR nya banyak sih, untuk Ethan, untuk Chris Paul, dan juga, untuk Michael Bridges, sedangkan untuk defense mereka, jaga si, Greek Freak menurut gue, udah oke banget sih, dia created a wall, untuk jaga Greek Freak, gimana, Greek Freak menurut gue, juga gak 40 point, tinggal offense nya, mereka hanya, yang lain cuma buker doang, yang main yang bagus, yang lainnya, yang lainnya ngelawak guys, beneran deh, oke, kedanggan untuk Milwaukee, jelas kuncinya, ada di Chris Milton, apakah dia bisa bermain, on the road, seperti dia bermain, di home court nya mereka, dan juga pasti, beberapa role players nya, Milwaukee, mereka harus bisa, perform, besok ini, di Phoenix Suns Arena, yaitu, Bobby Portis, Joe Holiday, PG Talker, 4 pemain itu, menurut gue, juga harus ngebantu, si Giannis sih, untuk bisa menang, game kelima besok, Chris Milton, di final, on the road, 2 game, di average nya, 20 point per game, dan juga, 33% dari 3, besok juga, kalau Milwaukee mau menang, mereka TO nya, harus kayak kemarin itu, TO nya cuma 5, kalau salah satu game kemarin itu, jadi mereka harus dikit banget sih, harus bermain sangat perfect lah, untuk Milwaukee besok, bila mereka ingin menang, Suns besok kembali favorite, so far home team, selalu menang ya, so home team luar yang kalah, I think Suns besok akan menang sih, menurut gue sih, kayak besok gak akan berubah, so Suns minus 4, and I think they will have, a bounce back game, and of course, have a big game juga, melawan Milwaukee Bucks, setau gue, di 29 finals terakhir itu, yang menang game kelima itu, biasanya 74% menjadi juara, jadi besok ini game yang super crucial, gue harapkan seru lagi ya, seru dan juga sesengit kemarin ini sih, so time out geng, itu dulu untuk time out nya hari ini, besok kita ketemu lagi, setelah game kelima, thank you so much for tuning in, ditunggu semua, untuk komentarnya, dan juga untuk like nya, and of course, thank you so much semuanya, sudah jadi member di channel ini, kita udah ada di angka 242 member sekarang ini, so thank you so much man, what an amazing support, gue kaget banget sih, bisa segitu banyak sih membernya, so I'm very very happy, I'm very thankful banget sih untuk semua ini, so enjoy it, and shout out to everybody, have a great great Saturday right, I think in Indonesia sekarang ini, have a great Saturday, and stay safe everyone, thank you for watching, and I will see you guys again tomorrow, peace out!